Intro Baik teman-teman, kembali lagi di kelas fotografi dan desain multimedia Pada pembuatan ketiga, kali ini kita akan membahas mengenai komposisi di dalam fotografi Atau di sebuah fotografi ya teman-teman So, komposisi itu apa sih? Komposisi foto itu apa? Jadi komposisi foto itu menurut Arbain Rambe adalah masalah menekan berbagai benda yang terpotret dalam bingkai fotonya Jadi bagus tidaknya dalam komposisi di dalam sebuah foto itu sangat tergantung kebutuhan pada foto itu sendiri Jadi kalau kita jelaskan secara singkat dan mudah dimengerti Teman-teman kalau kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu kita men-setting kamera supaya mendapatkan pencahayaan yang bagus Nah, komposisi foto ini itu cara pengambilan foto teman-teman sesuai kebutuhan Jadi teman-teman kemarin sudah setting nih Misalkan, wah, kalau di tempat misalkan di taman nih Di taman settingan ISO-nya segini Segini, settingan aperture-nya segini Sama shutter-nya segini kan Tapi cara mengambil atau angle yang pas itu seperti apa ya? Misalkan teman-teman mau ngambil objek bunga gitu Ini bagusnya ngambil komposisi foto apa Settingan sudah dapat Tapi komposisinya mau yang agak ke kiri fotonya Apa ya? Mau dekat atau mau jauh Apa aja ya tekniknya Terus cara pengambilannya seperti apa ya? Nah, itu komposisi foto yang akan kita pelajari pada pertemuan 3 ini nih teman-teman Kurang lebih definisi foto itu ya Komposisi foto maksud saya-sari Oke, yang pertama Yang paling banyak dipakai sama orang-orang gitu ya Itu rule of third gitu ya Kita secara singkat aja Karena kita akan membahas lebih dalam nanti ya Di kelas nanti ya Kita akan membahas lebih dalam itu saat di kelas Jadi ini briefnya ada Yang pertama rule of third Ini paling banyak dipakai sama orang-orang Dan mana aja Mau di kamera mana aja Rata-rata udah ada settingan Garis rule of third gitu ya Teman-teman bisa lihat ini garisnya Mungkin yang sering pengambil kamera udah gak asing Mungkin ada yang gak tau namanya Tapi penandian yang seperti ini gitu ya Jadi teknik Membagi bidang foto pada kamera Menjadi 3 bagian gitu ya Yang sama besarnya di horizontal dan vertical Di atas adalah Contoh garisnya gitu ya Kayak cita yang ngambil di sebelah kiri Jadi kita ngikutin garis Supaya mendapat komposisi foto yang bagus Kalau di bawahnya adalah foto saya Yang saya ambil itu Lebih kerenan Jadi ngikutin garis Di sebelah kanan Supaya mendapat komposisi Yang bagus gitu ya Kita ngambil objeknya sebelah kiri Nah ini simetri Jadi singkatnya Komposisi simetri berarti objek foto Di tempat yang Di tengah gitu ya Dengan jarak kanan kiri Harus bawa yang sembang gitu Jadi refleksi Jadi refleksi kurang lebih Di tengah-tengahnya itu Membatasi sebuah refleksi Yang di mana Yang kiri dan kanan itu Objeknya hampir sama Tapi mungkin Yang bayangannya samar-samar Ada juga yang bayangannya jelas gitu ya Jadi seperti Bercermin gitu Tapi kita Membandingkan antara Dua objek kanan dan kiri Dengan sebuah Garis tengah gitu Yang membatasinya Oke Terus feel the frame Komposisi di mana Kita dapat memenuhi foto Dengan sebuah objek Jadi objeknya itu Full banget Di satu frame gitu Full satu objek Pasti Orang yang melihat foto tersebut Akan benar-benar Terfokus sama satu objek Dia gak akan fokus kemana-mana Karena objeknya itu Sudah memenuhi Frame-nya ya Lalu ada Link space gitu ya Komposisi foto ini Meninggalkan ruang kosong yang luas Di sekitar subjek Teknik komposisi ini Dapat menciptakan Sesasi sederhana Dan minimalis Jadi Maksudnya itu Objeknya itu kecil Tapi dia itu meninggalkan Ruang yang banyak Kita bisa contohkan aja Kalau digambar adalah Orang lagi duduk Objeknya ini ya Objeknya saya sebutkan Orang lagi duduk Sampai burung lagi terbang gitu ya Nah sisanya itu Hanya ruang hampa aja Misalnya awan sama gedung Sisanya objeknya juga kecil aja Nah itu living space Sama juga yang foto di bawah Teman-teman bisa perhatikan Itu adalah foto saya dulu Ini menjadi tugas Pas saya kuliah juga di WB Jadi ini adalah salah satu Asli tugasnya Jadi living space Nya itu awan-awan Serta sunsetnya gitu ya Sama pulau-pulau di bawah Nah yang menjadi objek Yang terkecil itu Fokusnya Itu adalah saya Yang menjadi siluet Dari sunset tersebut Nah yang kelima itu Dead center ya teman-teman Dead center ini apa Jadi teknik komposisi Yang dengan menempatkan Objeknya ya Kita bilang objek aja Atau point of interest Itu kayak hal yang menarik Yang dilihat gitu Atau secara gak langsungnya objek Juga nanti di pertemuan ketiga Dan mungkin Saya akan Kesikis Nah kuisnya seperti ini Nanti Silahkan teman-teman Mungkin sambil pelajari aja Sebelum kita mulai Di komposisi foto Kita akan membahas Lebih dalam lagi Selain lima tadi Teman-temannya Kita akan diskusikan Di pembelajaran nanti Oke Sekian di pertemuan ketiga ini Mengenai komposisi foto Sampai jumpa di kelas Sekian Teman-teman dan terima kasih